selamat pagi siang sore dan malam terima kasih telah bergabung dengan channel Arohman jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ada tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya bismillahirrahmanirrahim Hai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin membahas membahas sesuatu yang menurut saya menarik kita mulai pembahasannya belum lama ini Hai saya bertemu dengan kawan-kawan yang menyukai Hai para kiyah Hai lalu kita membahas kita membahas sesuatu yang menurut saya cukup menarik Hai ada beberapa kawan yang ingin memperkirakan berapa kira-kira usianya budak alon Hai saya sangat antusias waktu itu karena kalau dalam hitungan palakia ada beberapa kawan yang juga sama-sama bisa menghitungnya kita bisa memperdiksi dengan sedikit lebih akurat Hai kita masing-masing menghitung Hai dengan lumus hitungannya masing-masing singkat cerita Hai kawan-masing Hai Hai kawan-kawan diperhitungkannya Hai lalu kita juga menghitung usia perkiraan kawan-kawan Hai kawan-kawan Hai itu diperkirakan minimalnya 40 tahun Hai dengan catatan Hai secara hukum kepribadian Hai dia sudah matang secara hukum Hai jadi diprediksi oleh kita minimalnya 40 tahun ini bisa 50 bisa 45 bisa 50 lebih Hai karena Hai beberapa hitungan Hai seperti Hai kapan dia belajarnya dan segalanya itu memang harus masuk dalam hitungan kita Hai sebab secara palakia harus punya data yang detail diperkirakan Hai diperkirakan berapa tahun dia mempelajari suatu pengetahuan berapa tahun dia memperdalam pengetahuan semua itu harus detail kalau hitungan palakia jadi harus akurat secara palakia hai 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 lalu kita bisa undingkan Hai ketemulah angka minimal usia budak angon adalah 40 tahun Hai lalu prediksi Hai prediksi prediksi tentang kesiapan budak angon hai 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 kalau kita prediksi secara alam beberapa kejadian-kejadian alam yang cukup fenomena Hai memang Hai bisa diberi sebawahi bahwa budak angon sudah ada bisa kejadian-kejadian alam yang berhubungan dengan unsur airnya unsur tanahnya unsur anginnya dan unsur apinya hai 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 itu petanda Hai Hai itu pertanda bahwa Hai budak angon sudah ada walaupun Hai secara Hitungan logika Dia belum tampil secara menyeluruh Jadi maksudnya Dia belum tampil secara utuh Karena menurut beberapa hitungan Budak Angol Itu akan muncul Apabila Empat unsur alam Telah memberikan tandanya Kalau sudah memberikan tanda Berarti Budak Angol Sudah menginjakan kakinya Cuma Kalau menurut prediksi kita Belum stabil Ini yang kita bahas dengan Kawan-kawan yang Kebetulan suka akan Para pihak Ada seorang kawan Pertanya ke saya Kenapa yakin Budak Angol itu muncul Begini aja Setiap alam yang diprediksi Baik alam anginnya Baik alam apinya Baik alam tanahnya Baik alam airnya Diprediksi oleh manusia Selalu meleset Ini tanda Seperti yang pernah Dicertakan Bahwa Budak Angol Dekat dengan alam Budak Angol Dilindungi sama alam Bisa digarisbawahi Dia sudah ada Nah Prediksi kita-kita Ini hanya sebuah prediksi Minimal usianya 40 tahun Karena Menurut Hukum Palatia Yang kita Itung Batas usia Seperti itulah Yang Bisa dibilang Punya Kestabilan Baik dari Emosi Dari Pikirannya Dari Perasaannya Kemampuan dia Mengontrol dirinya Kemampuan dia Mengenal dirinya Lebih pas Cuma Ini kan ukuran Minimal usianya Jadi bisa Di atas itu Kalau di bawah itu Kita agak ragu Itu Dan simbol Simbol munculnya dia Kejadian alam Tidak mampu Diprediksi Oleh kita-kita Saya harus Cukup Ceritanya Apabila ada Perkataan Saya yang salah Saya mohon maaf Lahir batin Dunia akhirat Dan semoga Cerita saya Bermanfaat Baik untuk diri Pribadi saya Maupun untuk orang lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video